Hai Eh apa kabar teman-teman semua mohon maaf ya baru bisa live lagi nah disini di malam ini saya mau sharing tentang tips-tips penting ya poin-poin penting bermain juca ijo ya dari segi pola jemur mandi pengrodongan dan lain-lain lainnya cuma yang paling terpenting yang memang enggak banyak orang tahu dan belum banyak orang paham gitu eh diantaranya nanti kita bahas ya jadi biar secara juca ijo itu kuat main bersesi-sesi terus juca ijo itu stabil juga ijo itu volumenya plus-plus ya itu banyak poin-poin yang memang enggak apa belum banyak orang tahu jadi kebanyakan orang itu mengejarnya itu hanya power 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 tanpa memikirkan stamina ya dan alhasil malah burung jadi ngembung kumpang hijau halo om ya adil nyimak lengku ya sambil ngopi ya om biar kesantai dan ngopi ngerokok biar enak mohon maaf saya live di tempat seadanya ya enggak harus yang wah yang penting pokok pembahasan aja ya jadi banyak teman-teman itu yang istilahnya lupa dengan hal yang terpenting bermain cuca ijo ya banyak sih yang udah saya sharing yang udah saya apa edukasi ke teman-teman semua ya cuman kadang teman-teman ini hanya fokusnya itu power 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 mengatasi masalah mengatasi masalah tanpa tahu sebabnya itu apa itu hasil malah pusing sendiri pemumat sendiri ya jadi eh untuk cuca ijo sebelum kita main cuca ijo ya kita belajar dari burung-burung masteran itu merawatnya menjinakan dulu atau memperbaiki burung rusak ya sebenarnya teman-teman itu jangan terlalu fokus apa mengejar dia itu istilahnya apa ya jantrok yang dikejar itu hanya jantrok jantrok dan jantrok alhasil burung itu jadi gembung melet gitu ya jadi cukup jelas ya Nah poin terpentingnya itu sebenarnya selain power itu yaitu stamina teman-teman jarang sih memang dibahas stamina itu dari apa bisa diperoleh dari apa dan caranya itu itu bagaimana gitu loh cuman di sini memang tanpa adanya power stamina enggak bisa terbentuk temen-temen karena ya power itu ada apa dihasilkan dari nutrisi ya nutrisi yang cukup kalau ngomong cuca ijo kan yang pemakan buah ya dia bukan pemakan serangga namang kebanyakan kan temen-temen itu fanatik ke apa ya kalau di jor jangkrik itu fanatik ke birahi-birahi dan birahi sebenarnya kalau burung itu enggak birahi enggak bunyi teman-teman intinya tuh itu makanya teman-teman itu jangan takut birahi jangan takut yang katanya over jinak lah apalah itu itu semua itu buang pikiran seperti itu teman-teman sambil ngopi ya biar slow santai tentunya segera teman-teman kalau enggak ngopi enggak ngopi enggak ngerokok itu enggak ngeteh lah ngopi itu nanti sepaneng jadi poin pertama ini ya buat teman-teman semua yang pertama itu yang harus teman-teman apa kejar itu memang power power itu sebisa mungkin ibaratnya ya kita membentuk power itu tanpa ada gangguan dan juga Allah yang jelas gangguan lah ya jadi makanya saya sarankan pembentukan power ini menggunakan kodong Kenapa karena itu lebih-lebih apa namanya lebih aman lebih enggak terganggu gitu daripada yang diablak cenderung dia mungkin nakal atau apa eh burung itu cenderung malah anteng bisa terlalu anteng jadi dia nggak bisa ngejar power itu disitu apalagi disediakan cepuk mandi yang standby itu menurut saya loh versi saya sendiri saya udah nyoba tapi memang lambat lambat dan memang enggak ada ujungnya kalau begitu jadi kalau yang burung giras ataupun bahan itu lebih baik orang di pulkrodong temen-temen pulkrodong itu lebih burung lebih nyaman lebih ngontrolnya dia kontrol suhu badannya itu lebih bagus karena dia bakituan kadang ada angin-angin melalukan tengah ataupun gangguan-gangguan dari kucing ataupun tikus lah ataupun apa serangga leper ya yang kupu-kupu putih itu itu juga saya sarankan pembentukan power disini itu menggunakan kodong jadi jangan takut bulu ambrol nanti gembung nanti melet enggak enggak bakalan begitu yang jelas efek terburuknya itu hanya bulu halus yang ambrol disitu temen-temen burung saya itu menandakan bulu halus ambrol itu dia sudah mulai terbiasa dengan rawatan yang baru gitu enggak kaget gitu seperti itu Nah untuk mandinya sendiri itu bagaimana untuk pembentukan power ini kalau enggak usah mandi dulu teman-teman kita hanya mengejarkan birahi jadi kalau dikrodong itu lebih anteng lebih nyaman keluar itu dibuka itu seperlunya kapan bukanya ketika diberikan ef cobalah teman-teman dipraktekin ya burung yang gembung atau apa dan lain-lain difokuskan kejar birahinya di full krodong sehari dua hari tiga hari empat hari monggo terserah usahakan tempat enggak panas ya untuk pertama karena kalau panas itu juga powernya turun larinya ke stamina jadi jangkrik itu dikonsumsi dan dibakar jangkrik dengan eh apa sinar matahari ataupun panas larinya ke stamina gitu makanya saya sarankan jangan dijemur dulu itu yang pertama ya jadi di full krodong biarin yang gua coro ya apa biarin nanti enggak usah mikirin nanti dibuka matung enggak masih enggak enggak bahkan matung jadi hanya dibuka itu itu ketika pagi siang sore atau malam ya terserah untuk diberikan jangkrik jangkriknya itu berapa bebas sekenyangnya setiap sekali pemberian tuh bebas kenyangnya dan disini penting teman-teman ya ini saya buka aja jadi biar cepat powernya cepat dapat ya ketika sore pisang buah itu dihilangkan dicabut jadi cukup cepuk men minum kecil ya cepuk minum kecil yang ditaruh kenapa saya bilang begitu nanti ketika pagi dia makan jangkrik lah banget nanti siang kasih lagi nah kapan buah itu disajikan itu ketika pagi baru ditaruhin buah lagi sampai sore sore cabut lagi itu lebih bagus lebih cepat pokoknya yang saya coba itu lebih memangkas waktu benar-benar memangkas waktu burung jadi benar-benar gacor woi dibuka krodong itu nantinya kedepan itu langsung jantok langsung jantok apalagi bodi-bodi kecil ya dia bener-bener enggak ada istilahnya nantinya nantinya itu di finishing akhirnya itu enggak ada istilahnya telat panas nisir enggak ada jadi cukup di full krodong sampai guacor ya ketika patokannya gini dirasa volumenya udah cukup kenceng ini ya kenceng enggak tipe enggak tajam enggak kasar ya kenceng itu powernya bagus ya yang patokan itu pertama yang kedua itu ketika dibuka pagi hari itu jantoknya bunyi pasti sambil jantok itu yang kedua kalau udah poin itu udah sampai poin itu silahkan temen-temen mulai dijemur dijemur itu tujuannya untuk pembentukan stamina temen-temen gitu mulai dijemur ini mau burung apa aja apa burung apa aja mau mureh mau cuca enggak hijau kalau memang apa ingin apa ya tampil beda volume plus-plus ya di sini enggak ada istilahnya menambah volume ya saya hanya menyarankan sebetulnya memaksimalkan volume Nah kalau untuk memaksimalkan durasi kerja itu bagaimana dengan dijemur dijemur itu lebih bagus semi sauna ya jangan seperti saya pernah jelaskan di video sebelumnya dikerodong separuh teman-teman gitu nah tetap sama buah itu dikasih hari ketika pagi sampai sore sore itu disabit teman-teman jangan dikasih itu lebih cepat asli lebih cepat Nah nanti disitu udah mau ngelakor suaranya nanti biasanya itu yang tadinya kenceng dia larinya itu ketajam lama-lama kasar gitu pokoknya yang pertama itu temen-temen tuh fokus aja biar nggak ribet seperti ini ya jadi enggak ada kadang teman-teman kalau dikasih tahu pakai ini apa buah papaya nanti takutnya kebalik-balik jadi saya memang putuskan untuk simple jadi saya pukul rata semua permasalahan mau gembung mau melet mau galak mau over jinak mau birahi dan lain saya pukul rata silahkan di pulak dong ya untuk apa pembentukan power ya jadi sore hari pisang dicabut sampai pagi-pagi silahkan dikasih lagi pisangnya pisang kepok putih ya wajib kepok putih itu nggak usah pakai papaya tapi kalau memang nggak ada kepok putih nggak papa pakai papaya nanti salat pagi kasih sampai sore sore cabut lagi untuk pisang untuk jangkrik sendiri itu nggak ada patokan teman-teman mau pagi mau siang mau sore mau malam dikasih lagi bebas lebih sering lebih bagus pemberian jangkriknya lebih lahap lebih bagus dan lebih cepat itu poe dirasa nanti volumenya udah kenceng dia responnya udah mulai sensitif dalam artian sensitif begini dan mungkin di satu rumah itu enggak tonton enggak cuma merah burung saijo ya mungkin ada murah dan lain-lain ketika dengar burung suara-suara kencang dia langsung responnya bagus dan volumenya juga maksimal gitu baru dari situ nanti pagi pagi-pagi coba dibuka kalau udah mau jam truk volumenya udah plus-plus ya Iya ah nanti silahkan main ke mulai dijemur untuk mengejar stamina jadi memang semua the tipsnya ada tahap-tahapnya gitu pokoknya yang saya sharing ini di video kali ini saya udah otak-atik udah otak-atik ternyata kalau saya saya menyampaikan dengan permasalahan ini nanti begini nanti temen-temen itu kadang terus suka salah kaprah gitu salah pemahaman yang sering terjadi masih nanya lagi naik bukan saya nggak mau menjawab ya di sini hanya saya memang pukul rata agar cepet nyantel gitu cepet paham itu lebih bagus gitu jadi poin terpentingnya power lanjut ke stamina stamina sendiri nanti cukup kalau udah main jemur ya temen-temen bisa tambahkan kroto ya kroto itu lebih banyak enggak usah lebih banyak lebih sering continue lebih bagus untuk pemberiannya berapa kali sehari atau kapan waktunya tuh di pagi hari setelah pemberian jangkrik ya setiap hari enggak masalah setiap hari lebih bagus karena kenapa nanti kan ini dijemur maksimal dalam harian maksimal di non mandi ya selama itu non mandi dulu kalau memang mau mandi itu malem jadi pagi siang tengah sore itu enggak boleh mandi pangan mandinya itu malem mau mandi cepuk mau mandi kerampok bebas dari pagi dijemur ya sampai mungkin pertama kali itu sampai siang nanti kalau udah siang dirasa kuat dan sampai sore itu coba dilakukan ya maksimal minim apa maksimal itu seminggu lah udah kelihatan hasilnya jadi dalam waktu 10 hari ataupun dua minggu temen-temen itu harus udah ada hasil gitu ya jangan sampai enggak ada hasil dan malah ada trouble gembung melet gitu ya jadi cukup jelas Insya Allah selama tahap ini apa selama proses ini enggak ada kesalahan mandi ya sangat harus pemandi selalu burung-burung teman-teman itu enggak baleng gembung enggak balen melet dan pastikan jangkrik jangan pernah dipangkas selama proses ini setiap pagi kasih keroto sebelum pemberian keroto dikasih jangkrik dulu yang pernyang baru dikasih keroto 5 butir atau satu sendok teh yang kecil itu dijemur semisal nah ya buka depannya itu pisang tetap stand by air minum tetap stand by tapi cepuk kecil usahakan dari pagi sampai sore itu enggak boleh mandi mandinya malam itu habis maghrib kah atau apa nanti yang biasa enggak mau mandi pasti mau mandi malam gitu ya tahapnya nanti ketika hasilnya itu yang pertama volumenya semakin lebih lama semakin tajam larinya kot itu kalau udah bongkar isian pasti larinya kekasar teman-teman suara kasar jadi istilahnya gini temen-temen itu enggak usah khawatir juga bongkar isian suara kasarnya itu juri udah bingung kalau udah coba di beberapa gantangan ya dia itu enggak nembak enggak nembak tapi suaranya memang kasar seperti tembakan gitu jadi juri juga bingung itu tembakan atau bukan ini eh pengalaman saya dan saya udah menanyakan ke juri ya ke beberapa juri menanyakan burung tersebut itu tadi luarin isian atau enggak Pak gitu dia bilang iya Mas tapi saya tahu saya lihat pantau itu enggak luarin isian sebenarnya jadi cuma kayak ngerol tapi suaranya kasar ya kayak ngekek gitu kasar suaranya di situ itu udah cukup temen-temen di situ itu pokoknya kalau udah ngeluarin suara kasar tuh insya Allah kalau nominasi lah minimal nominasi itu pasti masuklah ya Nah kalau udah melewati tahap-tahap tersebut dan pastikan gini temen-temen sampai jemur pagi sampai sore jemur pagi sampai sore nanti kan malamnya itu kan mandi ya Nah itu temen-temen enggak usah takut nyisir bulu dengan tangan itu udah otomatis nyisir bulu itu hilang itu saya udah coba ke enggak cuma satu burung ya beberapa burung dan hasilnya sama jadi disini enggak ada istilah nanti temen-temen nanya Mas telanya nanti gimana di lapang nggak ada cerita di lapang yang mengukur itu kekuatan stamina itu tadi saya udah coba juga tes ke beberapa burung ada yang baru cuma kuat dua season ada yang kuat sampai 4 season itu noncolok-colokan jangkrik ataupun UH ataupun koto di lapang cukup begitu datang ya dibuka depannya di pertama buka depannya biar dia hyper dulu kenapa saya bilang harus dibuka depannya nanti takunya dia terlalu ngotot dia nempel jeruji nempel lapet itu season pertama season kedua buka resletingnya aja atau dibuka separuh kan resleting dibuka itu dibuka separuh lagi depannya itu kan dibelah jadi dua resleting nah itu dibuka separuh itu season kedua season ketiga buka resletingnya kalau mau nanya lagi season keempat wajib full krodong jadi dia bener-bener eh tenaga itu enggak kebuang sia-sia cuma begitu tok temen-temen nanti ngukurnya stamina dapatnya sampai berapa season itu cuma begitu itu wajib ketika hari ha non mandi jadi disini mandi itu enggak jadi patokan mandi nggak mandi tapi kalau khususnya buat cuca hijau big itu non mandi ya non mandi mandi pagi siang sore kenapa saya bilang begitu di sini pokoknya tujuan temen-temen itu kejar birahinya aja nggak usah mikirin gembung nanti di melet nanti ngejar itu enggak bakal enggak bakal nah udah saya coba itu berkali-kali dan enggak cuma satu burung itu hasilnya sama semua ngunci dan nggak ada setting-settingan lapangan lah mau settingan rumah enggak lah nggak ada nah disitu cukup ketika pagi kasih kenyang nanti siang kasih kenyang jemur lagi sampai sore kasih kenyang malem kasih kenyang lagi itu selama maksimal itu maksimal ya seminggu itu udah ada hasil Insya Allah udah bisa podium hasilnya itu pasti suara kasar Insya Allah udah keluar tapi tinggal ya wajib dijemur tabari dan nantinya ketika dia udah melewati masa-masa pembentukan stamina ya itu yang jelas burung nggak ada istilah yang namanya cuaca dingin dia nggak kerja hujan dia nggak kerja semakin cuaca semakin mendung semakin hujan dress digantang semakin gila mainnya itu yang saya udah coba tinggal ada ceritanya hujan itu jadi nekuk leher begini enggak ada kalau enggak percaya dites dibuktikan cari cuca hijau bahan yang murah yang bobrok yang busuk yang penting dia bisa ada ada bunyinya ya ke semua mau jenis besar mau cupik mode medium bodi kecil coba enggak masalah itu ya dua minggu itu coba ya maksimal dua minggu itu udah harus ada hasil kalau enggak ada hasil berarti teman-teman nyimak video ini cuma separuh-separuh enggak nonton secara full dan enggak bener-bener enggak enggak mahami gitu loh gitu ya teman-teman itu ngunci enggak ada ceritanya cuca hijau si a settingnya begini juga hijau B settingnya begini semua ngunci sama gitu jangan lupa ngopi biar nggak pingsan ya jadi cukup jelas ya teman-teman jadi teman-teman itu enggak usah mikirin nanti burung ini burung bahan burung grabakan kalau mungkin kalau burung bahan bener-bener nabrak grabakan itu memang seiring berjalannya waktu itu pasti jinak karena kenapa disini dia mandinya malam yang pertama yang kedua dia itu lebih powernya udah ada stamina udah ada otomatis mental itu mengikuti mental factor itu mengikuti patokannya ketika dia diporsir jemur kenceng ya kapan teman-teman harus menambahkan koto itu ketika dia dirasa bunyinya udah ada suara nguk-nguk atau ngik-ngik itu berarti teman-teman harus nambah koto dan ada harus dikasih koto paginya gitu ya jadi saya enggak mengharuskan setiap Pak memang lebih bagus setiap pagi setiap hari kasih koto disini mungkin teman-teman ada yang enggak kejangkau yang untuk memberi koto terus ya bisa menjadi patokan ataupun acuan kapan pemberian koto harus diberikan koto lagi itu ketika bunyinya seperti itu tuh wajib dikasih koto nanti dia harianya itu rapat jadanya poe begitu buka kerodong usahakan kalau mengetes kegantangan bodi kecil medium kecil ya itu setar lebih akhir dan Maria setar akhir itu kenapa teman-teman pada naik baru dinain jangan setar duluan takutnya nanti dia terlalu hiper ngep turun ke karpet apa bunyinya di bawah karena ini mainnya main ekstrim ya itu tuh cuma mengantisipasi seperti itu ya jadi setarnya itu akhir ketika teman-teman yang lain udah enggak naik ganteng baru dibuka gantung gitu jadi disini enggak ada setelan ataupun settingan semuanya saya pukul rata semuanya sama itu untuk cuca itu trouble nanti salto mau dia merembet di pelapon mau dia lompat-lompat itu enggak ada selama mengikuti treatment pertama bentuk cara bentuk power baru ke stamina itu kayak gembung kayak melet mau salto mau dia merembet di pelapon mau dia ngejar ke pemilik itu enggak ada gitu kalau nggak bisa dicoba dulu ya itu khusus buat cuca hijau gitu wajib jemur kenceng supaya apa suaranya kasar itu diingat sore pisang dicabut pagi baru dikasih jangan salah ya teman-teman jangan salah jadi sore dicabut paginya kasih sampai sore sore cabut makanya saya sarankan untuk pemberian pisang satu pisang itu bagi dua itu cukup nanti tapi makan pisang juga lah coba apa sore sampai pagi itu insya Allah habis itu pisang atau pagi sama apalagi pagi sampai sore mungkin setengah hari udah habis pisangnya cuman diban di cover dengan jangkrik terus gitu itu mau burung yang nakuk leher ataupun matung dia sering ngisir Insya Allah hilang apalagi cuma salto ya hilang terus burung yang temen mungkin atau temen ya kemarin yang burungnya ketika menit-menit terakhir itu turun ke bawah itu Insya Allah nggak turun ke bawah hilang penyakit-penyakit seperti itu itu jadi saya pukul rata semuanya itu sama jadi jelas ya kalau nggak mau makan jangkrik nggak nggak mungkin Pak karena dia nggak makan pisang pasti mau nanti efeknya mati nggak nggak bakalan mati karena standby cepuk minum burung itu cenderung lebih bagus minum daripada makan dia makan doang nggak minum mungkin hidupnya nggak lama tapi kalau nggak makan tetap minum dia lebih bertahan lama gitu jadi coba kefokus kejar ke powernya birahinya nanti kalau mental itu dari stamina ya faktor itu dari stamina nya terus respon responnya itu dari stamina poin mengejar stamina nanti responnya bagus faktornya bagus mentalnya dewasi bagus cuman disini wajib bentuk power dulu keluar seperlunya jadi nggak ada cerita nggak dibuka di aplak itu enggak ada tiga hari baru di aplak pagi itu cukup jelas ya Pak ya jadi cukup jelas saya sampaikan disini ya kenapa saya sampaikan cara seperti ini karena dari kemarin itu kayak itu enggak nyantel-nyantel teman-teman itu banyak yang masih menanyakan lagi masih menanyakan lagi cara mengatasi didis pula gembong meletak Insya Allah kalau pakai cara itu hilang dalam kurung nggak boleh mandi pagi siang sore itu belum mandi full mandi itu malam gitu cukup jelas ya teman-teman yang baru bergabung terima kasih saya ucapkan terima kasih dan polaiknya teman-teman semoga bermanfaat ya tadi saya juga nyoba coba itu jauh hijau baru itu kuat dua sesi doang temen-temen jadi yang ketika sesi dia ngeplos kebunyi cuma enggak bisa rapet sesi pertama sih kedua rapet Alhamdulillah di event BNR Depok ya jadi komunitas udah saya pos masuk satu dan dua gitu itu udah saya coba di situ terus di Murebah tuh juga udah udah saya coba cuma mureh batu nanti dulu karena nanti Mureh batu ini lebih apa ya perlu perhatian lebih daripada kata-kata hijau karena kenapa dia fokusnya itu makan jangkrik gitu jangkrik jangkrik dan jangkrik itu jadi boros jangkriknya mungkin sehari bisa 50 ekor ditambah lagi keroto itu yang saya udah coba dia full bongkar isian dirumah itu full bongkar isian mainnya cuma begini doang sujud mompak ini doang paling geser nggak paling ngeban itu yang saya udah coba yang udah berhasil memang kalau Mureh batu prosesnya agak lama lebih bagus Mureh batu yang lagi mabung itu lebih bagus restara awal Cuma kalau yang memperbaik yang habis maaf apa yang belum mabung yang posisi on posisi sering main itu yang agak lama itu jelas ya teman-teman jadi cukup jelas yang semoga sih ini eh saya bikin konten ini semoga konten itu yang apa yang jadi teman-teman enggak banyak nanya menangani salto lain itu Insya Allah kalau pakai cara ini Insya Allah nyaman kerja maksimal durasi bagus volume maksimal gitu nggak usah pakai aneh-aneh vitamin apa dan lain-lain karena pakai YouTube burungnya itu itu gampang rubah-rubah kenapa dia dikasih gula air gula aja udah rubah gitu loh enggak jaya apa segala macam itu enggak usah lagi beli tetesan tetesan itu ya yang apalah jantrok jantrok itu enggak usah jadi pokoknya itu ketika jemurnya itu untuk yang baru mulai peta mulai melakukan pola jemur harianya jangan diablak cukup dibuka depannya aja itu tadi temen ada yang menanyakan hari kondisinya masih sama aja seperti dulu kenapa terus saya coba minta videonya dikirimin terus saya nanya itu memang biasanya diablak begitu iya masih ini selama ini memang diablak oh ya udah diablak karena di konten saya enggak menerapkan enggak menyerangkan untuk saya itu diablak begitu kenapa enggak saya sangat diablak karena dia tuh enggak nyaman kalau di kodong separuh dia nyaman lebih nyaman lah untuk di dijemur pun dia lebih nyaman kalau dikodong separuh daripada diablak kalau diablak itu dia was-was burung was-was itu gampang galau galampang kaget kalau kaget gampang modar burungnya itu jadi untuk buah ya sekali lagi saya tekankan saya ingatkan yang pertama kepok putih yang kedua itu pepaya selain buah itu saya saya sarankan kalau memang diantara dua ini pasti adalah gampang mudah jadi enggak sepaknya apel enggak usah pelage buah pir dan lain-lain kenapa itu enggak kontinu dan sulit dijangkau mungkin sebagian orang bisa lah ya tapi banyak orang itu enggak bisa gitu loh pakai buah pir buah apel kalau memang bisa kontinu itu silakan enggak masalah gitu pokoknya bu nanti itu permasalahan burung gelisah sering naik turun lap alatang keringan digantangan di pedok itu di setting susah nggak mau makan jangit itu hilang seperti hilang gitu burung digantang ngisir bulu itu semuanya hilang gitu jadi satu cara stepnya ngikutin ini permasalahan 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 yang itu ikut hilang teman-teman jadi saya pukul rata itu seperti itu jadi biar enggak ada pertanyaan mengatas burung gembung melet dan lain-lain blablabla Hai nanti temen-temen yang lain kadang ribet ribetnya gini ini yang satu permasalahan burung gembung yang satu udah melet yang satu galak ngikutin rawatan begini yang saya terangkan yang kemarin padahal ini bukan untuk burung gembung dia ngikutin begini ya sembuh-sembuh begitu jadi kadang-kadang tuh teman-teman tuh hanya melihat judul tanpa melihat atau mendengarkan isi video tersebut makanya kalau nonton saya sarankan ya saya hanya menyarankan kalau memang teman-teman butuh silahkan tonton secara full jangan dilompat-lompat jangan diskip-skip gitu loh Insya Allah konten memang konten ini sederhana simple dan mungkin kalau dilihat itu membosankan tapi kalau didengar itu isinya jelas nggak ada isinya muter bahasa muter-muter tuh nggak ada itu kalau didengarkan itu jelas tujuannya apa maksudnya apa itu jelas tapi kalau memang kalau dilihat itu membosankan karena apa ya memang backgroundnya seperti ini yang nggak pernah yang aneh-aneh dan sederhana yang sederhana aja yang ala kadarnya aja nggak harus bagus mewah seperti mungkin channel-channel lain ya mungkin kalau memang kedepannya ada rezeki nanti saya pakai yang ya menyamakan lah agak pantas gitu jadi cukup jelas ya teman-teman untuk yang udah prestasi silahkan dilanjutkan ya dilanjutkan penjemurannya sebisa mungkin dijemur jadi patokan burung yang udah mulai tipis suaranya udah mulai bunyi ngik-ngik terus bukanya itu lambat itu coba dikasih keroto ketika pagi hari sebelum dijemur jadi biar rapat lagi cukup jelas ya Assalamualaikum Waalaikumsalam isi anuguran dibahas juga ngukur susah pengkarisiannya salam dari putra kota buat Pak Novi ya Pak Novi burungnya itu coba dikasih keroto dulu Pak Novi kalau dirumah udah bongkar isian suaranya udah kasar Insya Allah itu pasti kalau cuma isihan telubar gitu loh pasti bongkar isian di posisi jadi habis bos aku tadi siang digoreng ya begitulah Pak Ari Guji mau pukul mulai kerja itu kita sulit main saya aja kadang bingung mau main kemana yang saya takutkan ini jauh itu nanti yang lakut jadi susah mainnya banyak aturannya nantinya um tadi itu saya naik-naik a juara tiga bongkar matri setengah dan saya naikin db kok didis dan setelah malam genjo JK dan pagi mandi habis mandi jemur kerotong resi buka solusi mas solusinya itu a juara tiga nah db itu biasanya dicolok jangkrik ya atau lat hongkong mungkin nih bagus MR mas bagus MR jadi dinyisir bulu biasanya itu ada colokan UH atau jangkrik kalau udah melewati tips ini cobalah enggak usah dicolok-colok dulu mengukur kapasitas dia kemampuan dia itu kuat berapa sesi jadi itu jadi patokan gitu jadi suatu saat main lagi lebih sore main lagi tuh udah cuma kuat desis dua sesi naik ya berarti yang ketiga itu baru kita kasih eh gitu loh eh pun pemberiannya itu coba jangan di tempat yang panas tempat yang adem tapi enggak lembab adem tapi enggak lembab gitu sukur ada yang tempat dingin tapi enggak lembab lebih bagus gitu mainnya tanpa edan dan dia enggak banyisir bulu asam menurut mas hijau dilompakan agresif tidak anteng sampai turun dasar karpet apakah dinamakan birahi tinggi mas yang jelas kalau burung yang masih trouble naik turun di kantor apalagi sampai turun ke dasar ya itu yang jelas mental stamina nya itu kurang mas lompat-lompat bunyi enggak apalagi lompat-lompat itu enggak bunyi turun ke karpet itu powernya enggak ada stamina nya enggak ada mas wr jadi pokoknya bu nggak usah ngomongin birahi atau over birahi atau over jinak lah nanti itu muter-muter bahasa itu muter-muter kenapa muter-muter itu hanya bahasa kiasan temen-temen pantoknya burung birahi pasti gacor bunyi itu aja jadi enggak ada istilah over birahi itu enggak ada nanti temen-temen bingung kalau udah ngomong birahi sekarang bahasa birahi itu hanya kisit apa over birahi itu hanya kiasan yang kiasan aja temen-temen banyak yang bingung gitu jadi mending hilangkan bahasa-bahasa seperti itu emas dilakukan gembung diaplak jam jambul nembak hilang-hilang hilang-hilangan nggak mau uji dan dan proksesnya itu belum powernya belum dapet jangkrik harinya ditambah buat Pak Alvira jemur wajib kenceng ya nanti jadi power dapat stamina nya mengikuti gitu nanti larinya punya ke stamina bagus selamat malam mas bro Mas Ryo jangan lupa ngopi siapa ya malam omnya mah yah ngopi bareng jujur di atas saldo gimana ya Om biar satu titik jemur skrotong separuh Mas Ferry jauh giovano pasti anteng berpulang nggak aku pasti saya jamin anteng burungnya poeser menjamin burungnya itu kan ngikutin tips ini burung kerja anteng paling cuma geser geser tangkringan gitu kalau memperempet platform lompat-lompat enggak Insya Allah karena responnya itu bagus dan City dia kalau pasat power gimana kalau hijaunya enggak mau makan jangkrik ya Mas nggak mungkin Pak Aji Panji kenapa saya bilang enggak mungkin enggak mau makan jangkrik dia pisangnya kan dicabut pasti mau om kalau di lapangan minta mandi atau boleh dana bergabung bodi medium di lapan minta mandi silahkan dimandikan kasih cepuk terus caranya gimana ketika posisi habis mandi basah silahkan disetut jangkrik kasih pulut dongkong patokannya gini jangkrik kenyangin setelah mandi basah kan dilapang jangkrik kenyangin langsung dilanjut kasih pulut dongkong sampai kenyang juga kalau enggak gitu nanti dia bulu kering dikasih F ngisir lagi di bulu basah ngisir selesai ngisir dikasih F ngisir lagi jadi kalau menyisir sekalian misir tetap putra 02 buah yang bagus pisang atau bahaya pisang yang utama itu pisang kepok putih wahi waduh telat rokok edi sedulah dia lontana ngejabarin jadi jelas ya biar nggak banyak pertanyaan lagi keluhan lagi saya itu apa ya terus serang gimana ya menyampaikan ini pusing kelematian pusing saya sobat cara seperti ini teman-teman biar nggak mau nyimak secara full jadi hanya lompat-lompat separuh video disakit jadi nanti gimana ya orang pengen belajar tapi nggak mau menyimak kan bingung padahal ini kan gratis loh enggak memungut biaya coba temen-temen nanya ke sekolah-sekolah burung itu yang ada itu pun pakai biaya dan kadang juga temen-temen nggak ngerti juga ini hanya disuruh nyimak video full kan gratis karena nanya pakai kuota berapa kan gitu teman-teman jadi tahu langsung tahu gitu enggak jelas kurang jelas silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar itu calon paham bisa gitu loh habis ya pas kerja makan sore pulang jam-jam malam Allah boleh dimandiin mas bodi boleh Pak Pak Megatur boleh mandi Sumatera yang harian nggak bisa sembuh op-nya Om Gembung kalau didekatin sambil bunyi Pak Heri Nabilah ya stop mandi di full krodong masih jangkrik kenyang pagi sore pagi siang sore udah ikutin yang treatment yang tadi saya jelaskan di awal-awal video Insya Allah sembuh begitu penyakit 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 Om kalau buaya bebaskan Om bebas buaya bagus nggak papa apa-apa ya tetap powernya dapat dari apa jangkrik variasi antara pepaya sama kepok kutih baiknya berapa hari sekali patokan itu variasi itu begini Pak kapan sih bagusnya dikasih pepaya setelah lomba pulang lomba itu bagus kasih pepaya kan sebentar besoknya kalau habis pepaya gini pulang lomba kan pisang dicabut kasih jangkrik kenyang besok pagi kasih pepaya lanjut jemur lagi saya kasih pepaya besok harinya ganti pisang lagi terus hitung Jambi hadir maning pikku ini udah luar banget luar banget kalau dikerodong apakah tambah kiras por ya contoh banget enggak enggak kiras enggak coba dulu banget kalau percaya Mas nanya Ijo saya habis mabung kok makin jangkrik makan jangkriknya makin banyak harian kenceng tapi monoton bongkar isian gini Pak Pak sukemi burung ini tujuannya di bukrodong bentuk power itu power kita jangan beranggapan harus dia bongkar isian nanti bongkar isian suara kasar udah mulai pembentukan stamina baru dia keluar isian suaranya kasar tujuan bentuk power itu volumenya dimaksimalkan dulu Pak sukemi jadi saya jangan berasumsi atau beranggapan nanti di power ini dia keluar isian enggak usah mikir isian jelas itu powernya kenceng suaranya kenceng nanti isian itu di pembentukan stamina seiring berjalannya waktu pasti keluar isiannya dan suaranya pasti tajam dan kasar itu saya coba setingan kenyang jangkrik terus kotor terus jemur bentar baru mandi lanjut jemur kenceng telah jemur kasih jangkrik sampai kenyang lagi terus kalau mau berangkat Oh kenyang sampai 8 jam trok pertanyaannya pengondisian di lapangan umpukas lighting udah jam trok tapi pas ganang matung kurang kurang apel kalau begitu buat Pak Abimayu ya itu dikurangin uh hanya itu hanya dikurangin Pak Abimayu dan kalau bisa apa abimayu nih khusus ya buat abimayu hari Hai jangan mandi dulu nggak usah mandi coba dulu nggak usah mandi jalan enggak matung enggak calon enggak matung murho jantung apa tetap bisa dibawa lapangan ini saya ekspresasi yang kemarin malam om bisa Pak Agung bisa cuma volume isian masih tipis kalau tipis memang di power dulu Pak kalau enggak di power ya silahkan didobel jangkriknya ditambah porsinya Hai teman abon bimbingannya Pak Tekno ya burung main nagen eh jeda itu dari stamina Pak Pak Tekno volume itu dari power ya staminanya bagus dannya pasti bagus caranya gimana jeda itu yaitu dari jemur terbiasa di jemur kencang di cover dengan kroto itu untuk membantu meng-cover apa staminanya itu dari kroto proteinnya meskipun jatuh bulu kecil lanjut penyumuran kalau ya bos apa nggak usah mandi dulu nggak mandi boleh Pak Jun pas malam hari malam hari pagi siang sore tapi jangan mandi tapi kalau dia memang maksakan manggih mandi cepuk nggak masalah mempercayai salah ya kalau dirim belum ngembang sambil melihat bunyi kaya-kaya terkadang juga gelapak sendiri sambil bunyi apa bisa langsung di set forum bisa lebih bagus Pak Wayu Oh yosir nanti lanjut di jemur setelah itu bisa panggilan bang itu saya udah mulai mau respon bang bener suara beruncul lain tapi enggak masalah kan Bang kalau bulunya lagi loh enggak masalah Pak Maria enggak masalah sesi pertama keluar izian tapi cuma di awal banyak KTM si kedua gak keluar izian tapi agak rapet bunyinya kalau main antang bodi bikin rotonya Pak Alansa putra krotonya kurang sebelum jemur kasih kerutu nanti sore hari kasih kerutu nggak masalah besok paginya kaki kerutu nanti disemur enak badannya talan dibantu di cover dan kerutu Om hari H pagi sampai siang enggak mau mandi tapi pas di lapangan pasti minta mandi atau boleh dimandikan om kolondi mandikan apakah performanya tidak menurun buat Pak Putra ya mandi di lapangan boleh cuma ketika dia selesai mandi posibasa silahkan di satu jangkrik dan dikasih UH sampai kenyang nanti biar cepat kerjanya jelas sewa ya hijau bodi kecil biar volumenya plus-plus di Pariguchi bisa dimaksimalkan powernya sudah lupa di poji power itu tujuannya untuk suara memaksimalkan suara itu itu aja Hai ceritanya setengah jam trok volume bagus tembus cuma sis sis itu gimana maksudnya Pak Toto cuma isis isis malam ini lanjutnya ada setengah jantok isi yang keluar cuma belum maksimal sesi kedua jantok tapi volume kecil dan ngukuk Koto Pak Toto kasih keruto paginya sorenya pagi sore kasih keruto nanti salak polinya plus-plus sukses selalu om semua saya diperhatikan terima kasih Pak Amir mhozib guys Pariha langsung ganti pisang ke pokok putih ya Bang Iya Pak Agung ganti pisang ke pokok putih masih sudah dikasih yang jemur genceng sekarang jadi galak sama gelisah naik turun tanggungan samana ruci itu jangkriknya kurang Pak Wong Pak Wong reang jangkriknya kurang tambah jangkriknya Pak pemberiannya bebas mungkin sekali dikasih kok cuma habis tiga nanti siang kasih lagi usahakan kalau enggak memang masih begitu pisangnya cabut atau buahnya cabut biar dia lapar dia mau makan jangkrik banyak nanti hilang penyakit seperti siap Mas Arik Uji ya siap terima kasih yang udah hadir dan yang udah kasih like terima kasih juga semoga video ini bermanfaat ya jadi saya pukul rata permasalahan-permasalahan burung cak hijau itu ya coba ikutin saran saya yang tadi di awal video Insya Allah permasalahan sebetulnya hilang sembuh itu salam Mas tak gantang tiga hari masuk satu sama tiga terus tadi tak ganteng kayak lemes apa harus telah dulu dikasih keruto Pak sukemi dikasih keruto ketika pagi nanti siang itu udah kelihatan dia keluar isi apa suara kasar ganteng lagi kuat gitu patokannya ketika dia lemes pagi dari keruto siang siap enggak digantangnya atau powernya dapet enggak itu keluar suara kasar siangnya gitu suara kasar lah Insya Allah itu kalau udah keluar suara kasar itu siap ganteng kembali bunyi CC itu manja Pak biasanya itu bunyi seperti itu ketika mau dikasih jangkrik atau ketika mandi pamil mau tanya Om kalau rawatan CI jobbik untuk pekerja gimana umyong biasa bias bisa jemur umyong gimana bisa jemur biasa jemur aja Pak Pak sari fooding cuma wajib lukerodong dulu power yang dapetin juga itu butuh protein plus-plus daripada hijau yang bodi kecil itu tok selama asupan nutrisinya kurang dia pasti ngobrol saya pasti ngobrol apalagi jubik ya kalau udah nyoba beberapa hijau pik itu memang ya begitu ekstra kayak mureh batu dia puros makannya Hai apa tidak masalah hijau manja Om enggak masalah Pak manja ketika kita kasih jangkrik di luar masa perlunya kasih jangkrik itu hilang manja-manja seperti itu masih hilang gitu cukup jelas ya mongkot dicoba dulu dua minggu harus sudah ada hasil dua minggu harus sudah ada hasil dan coba ya pastikan tuh punya target juara podium lah buat yang orang-orang awal yang mau bener-bener pemain baru Insya Allah dua minggu itu udah harusnya udah podium untuk mental maaf tadi telatnya mak om selama pembentukan power apa dimandikan Om apa di di store group selama pembentukan power boleh mandi hanya malam hari ya Pak Wahyu mau dikerambang mau dicepuk silahkan hanya malam hari pagi siang sore nggak boleh mandi itu ya Pak fituh lambang terima kasih yang lagi menyimak tolong like-nya jangan lupa teman-teman kan enteng lah ngelag doang gratis kok nggak dipungut biaya ngelag kasih jempol gratis nggak dipungut biaya semoga channel ini terus berkembang saya bakalan kupas semua permainan burung sampai mungkin nanti ketemu yang ngerasain rasanya nggak boleh main di kantangan diusir-usir mungkin udah ada teman-teman yang udah ngikutin penerawatan saya udah berhasil dan sekarang dia bingung mau main kemana coba dululah kalau peng rasain mainnya susah main di kantangan ini susah hanya dikasih jatah satu kali main begitu-begitu terus hari H pengasian UH sekenyangnya Om buat Pak Andika ya Ardika hari H itu wajib dikasih jangkrik baru koto lanjut jemur untuk pertama kali gantang hari H mau bodi big mau bodi medium atau bodi kecil jangan dimandikan dulu dia mau kerja apa enggak gitu ya jangan sungkan jangan takut dia nggak kerjain insya Allah kerja mandi itu enggak jadi patokan kalau memang gak bisa coba dicoba dulu dibuktikan nanti kalau memang kerja dirasa ada yang kurang baru boleh mandi itu Om kalau cica-ejo denger cica-ejo lain nggak ngerespon Kenapa ya dia mentalnya kurang itu bisa bodi big Pak Pak Vitor lambang bodi big itu itu lebih mainnya lebih bagus sambil danak-dakak lokalannya ke atas lebih bagus dia lebih rapat lama tidak digantang sekarang udah mulai jambul tapi suara tidak lepas jangkriknya kurang Pak pencowol apa pencowolo Pak pencowol Pak Bambang jangkriknya kurang mandi malam posisi bahasa langsung mengkodong lagi yang betul Pak Amirul terima kasih om salahnya sukses selalu terima kasih Pak Wahyu masih saya semikir sekali ganteng ke tempat yang suka grabakan ikutin treatment ini Insya Allah enggak grabakan Pak Pak Lan Samputra saya sama puluh saya juga grabakan tangan masuk itu ngambil pisang langsung berapa-berapa gitu tapi enggak ngaruh dia kembali di posisi awal dan kembali on lagi nggak ngaruh masa aktif burung saya itu itu berapa tahun masa aktif itu pokoknya sampai bulu halus abu besar ambrol brol mabung itu memang wajib istirahat nggak boleh diporsir kerja-kerja kalau gitu ngikutin rawatan ini bulu ambrol pun kerja cuma bisa enggak maksimal tergantung dari si pemilik maksud dari tergantung pemberian nutrisinya itu meng-cover enggak kalau meng-cover tetap kerja tapi kalau kurang Insya Allah kerjanya itu hanya separuh bahkan enggak kerja gitu jelas ya ya masih jadi hijau ambrol bulu halus dikasih keluar tiap hari pagi malam ada efek sampingnya enggak enggak ada Pak efek samping masuk kemih enggak ada karena itu nutrisi enggak ada apalagi main jemur itu enggak ada jilegon Banten hadir mas biar di rumah bunyi sambil jambul gimana Pak mau ngerayang silahkan dibentuk power dulu ikutin rawatan saya yang puluh rodong itu nanti di rumah jambul pasti Bang Pak mau ngerayang coba rawatan sekarang udah main jemur mungkin jadi enggak jambul hariannya enggak mau jantrok di rumah tapi kalau belum main jemur salah jantrok kalau nggak jantrok kebangetan lah asli kebangetan kenapa bisa saya bilang kebangetan berarti jangkrin hanya pagi sore siap sudah cukup jelas Terima kasih Om ya Pak Amirul semoga bermanfaat ya jadi cukup jelas ya teman-teman semua disini saya pukul rata permasalahan susah hijau yang sering ditanyakan itu hanya seperti itu pasti sembuh saya kasih jaminan pasti sembuh bulung sehingga gembung melet pasti sembuh yang penting ikutin treatment ini patok-patokannya itu diingat ya kapan harus dijemur kapan mulai dijemur terus pokoknya kalau nonton secara full Insya Allah nggak ada pertanyaan dan Insya Allah itu lancar-lancar aja itu banyak kali ada pertanyaan yang burunya masih begini begini-begini aja itu disikip-sikip dia lebih cenderung ke WA saya WA kadangkan lama responnya gitu loh fokus ke video nanti lihat beberapa video itu Insya Allah sembuh ya pagi sore malam bebas pak wongreng Mas kalau jeburung kerja full materi ngetrok dari awal sampai akhir tapi mainnya naik turun soalnya gimana biar nagen nagen itu dari stamina Pak Pak Hira Azam stamina bagus jadi kalau kita yang dituju stamina stamina bagus nih ya saya jelaskan kali lagi faktor mental itu mengikuti power power kita tujuannya power durasi kerja rapat kerjanya buka materinya itu bisa full itu mengikuti jadi nggak usah mas biar jadinya rapat gimana powernya itu dipikirin Pak power itu pasti jadinya rapat gitu stamina bagus pasti mentalnya bagus faktornya bagus responnya bagus itu jadi cukup jelas ya kembungan berumum sudah di trepado minggu belum ada perkembangan mohon betulnya parehan coba default krodong mbak default krodong pastikan bulu halus ambrol insya Allah sembuh tapi kalau sembuhnya sehari ini sembuh berarti pokoknya burung terbut kalau belum ambrol buru halus itu belum sembuh banyak gembung apalagi merah pastikan bulunya udah ambrol itu pasti embuh Om jahit saya bodi medium kecil ikut operasi Om volume proskos gacor dor dor materi mewah eh malah dipinang orang Aduh yang nggak papa Pak bikin lagi Pak berdiri notas bulu halus dan sayap nggak papa Pak pada Toto Wijayanto punca hijau kalau dibawa pakai mobil AC dinyalakan apakah jadi bukalah mau main keluar kota teks pakai AC Pak pakai AC dia lebih nyaman burung yang ngikutin perawatan jemur kenceng ini dia itu tetap standby mau kondisi hujan mau kondisi panas mau kondisi dingin ya untuk berpergian jauh itu posisi burung yang tiri kodong itu dia tetap standby siap on Hai itu tapi tak burung enggak pernah dijemur Insya Allah biasanya kerjanya bagus Insya Allah enggak kerja karena nggak pernah dijemur dong bisanya itu kalau lagi nyolam bulu kapan bisa naik gantangan tulang bulu itu bulu besar atau bulu kecil Pak punya sayang tadi nih mukanya itu jarum yang doang tadi masuk satu sama dua jadanya rapet karena kenapa tujuan saya itu meng-cover protein nutrisi itu supaya bagus cukup di dia kerja maksimal umat mau nanya dannya yang baru dimasukin penyelesaian banyak tapi harinya enggak pernah saya masterin gini Pak emosif yang jelas nggak usah dimasukin Pak emosif ya coba ikutin stamina rawatan pembenturan stamina nanti masteran itu keluar sendiri itu pasti suara kasarnya itu keluar masteran suaranya itu keluar sendiri udah rapet mainnya mas volume juga udah enak tapi enggak nagen mainnya naik turun jemurnya belum lama Pak nanti kalau mengikutin pola jemur seperti ini insya Allah lama-lama nagen enggak salto as-salam kemampuan sudah pembentukan stamina bolehkah boleh dikembalikan lagi ke pembentukan power boleh keandian ini nggak ada yang enggak boleh silahkan kalau kalau menyerasa bulunya volumenya masih tipis sudah pembentukan stamina silahkan di riset ke pembentukan power awal saya juga tidak didis digantang bagaimana makasih full jemur Pak Deden dari pagi sampai sore mandinya tuh malam hari Insya Allah nggak ngisir bulu bilang penyakit waktu itu jelas ya Pak Pak Luli tadi coba ganteng 2C burung bunyi tapi gondongan terus burung jemur lanjut nanti kasih jangkrik kenyang full kodong ada yang salam ada itu mau berangkat nggak dikasih UHA Pak Luli jangan lupa UHA-nya dikasih kalau mau berangkat Pak Luli ucapan sebelum berangkat tuh wajib makan jangkrik banyak wajib makan UHA bulu halus sama bulu kecil ya nggak masalah Pak Maria nggak masalah ganteng aja abang hijauku ditempel sama konin kok beda kayaknya aku di jauh cuca hijau itu jangan pernah ditempel Pak jangan pernah dimasterin apalagi ditempel dekat itu ganggu Mbak ganggu sangat mengganggu maaf telah hadir ya Pak SCOVTM nggak papa jadi cukup jelas ya temen-temen jadi yang baru gabung silahkan simak video nanti yang live ini di awal dari awal lagi jadi biar jelas biar nggak bingung saya pastikan kalau nonton full Insya Allah jelas gitu maaf um volumenya kurang keras maklum Pak ala kadarnya sayang om kasih tip bagaimana cara mandikan puncak hijau di di malam hari soal-anso terus burung tidur kalau memang yang ini standby cepuk Pak kalau sore Pak cepuk besar atau dimasukkan keramba aja Pak nanti lama-lama mau mandi ya om matanya kalau hijau bik mandi pagi ama mandi malam tiap hari lebih bagus nggak enggak bagus Pak Daim dia lebih bagus mandi malam makanya kok selama ini beda Mas menjaga tempel kolon ini pasti Pak Pepis masalah cara agar saya tidak didis digantang bagaimana Pak Deden dijemur kenceng Pak sampai sore coba besoknya jemur lagi sampai jam 11 mungkin nggak usah sudah dimandikan ganteng ngisir enggak perubahannya udah kelihatan mungkin dalam waktu satu hari itu di disitu hilang gitu jadi cukup jelas ya teman-teman yang baru hadir yang baru menyimak jadi materi awal itu ada di awal ya awal video ini kalau materi kesininya itu tanya-jawab tuh nanti belinya rusak agak Mas nggak mungkin rusak Pak Daniel Alfian karena yang penting ikutin arahan dari saya penjemurannya itu kerodong separuh bulu nggak bakalan rusak uh sekenyangnya um pas mau berangkat kasih jangkrik juga gak um kasih Pak Pak Roli kasih jangkrik dulu baru dikasih uh jangan kebalik kalau kasih uh dulu baru dikasih baru dikasih biasanya jangkriknya nggak mau di lapangan saya nggak pernah colok terkecuali itu yang udah main maraton udah stabil baru saya colok karena itu butuh untuk meng-cover berstaminanya tetap strong itu jadi cukup saya ya buat Pak Roli cukup jelas ya Bapak Deden monggo cukup jelas yang saya sampaikan pokoknya jangan malu jangan sungkan kalau memang ada unek-unek pertanyaan silahkan tanyakan enggak usah malu nggak sesungkan mungkin pertanyaan ini walaupun pertanyaan itu baru dijawab oleh saya dipertanyakan lagi enggak masalah kalau memang ada teman lain yang mungkin baru gabung yang belum paham silahkan tanyakan nanti saya bantu jawab sabang kalau memang enggak jelas saya bantu jabarkan supaya jelas itu teman-teman jadi jelas maksud dan tujuan saya masih kurang sehat apa ngobrol dulu dulu semangat dan semua Iya Pak nih saya tuh lelah tadi ganteng Pak digoreng jadun tadi naik tiga sesi kalau aku kurang jelas aku simak terus aku putar ulang lagi kok sampai ketiduran paginya enggak usah buat Pak Dahin saya sarankan non mandi pagi pagi siang ataupun sore wajib mandi malam gitu kalau memang malang enggak mau mandi enggak masalah enggak usah dimandikan biar aja timur lagi besok bodepik melakukan pola rawatan rewik isian tapi belum mau plong jika masih di atas 10 om buah papaya di orang pertama mandi keramba di saya nggak mau mandi mandi keramba sampai lima hari ini mau mandi baru sekali Om kalau mau memandikan burung pagi hari patokannya kasih jangkrik kenyang baru dicemplungin keramba Insya Allah pasti mandi kalau memang enggak mau mandi lagi tambahin kerotoa pasti mau mandi buat Pak Toto Wijaya itu pasti mau mandi jadi jangan dijemur dulu keluar jam 8 jam 9 kasih jangkrik kenyang cemplungin keramba yang mandi keramba kalau memang enggak mau mandi angkat kasih keroto 50 terpasti dia enggak lama mau mandi Pak AC RT RTM ya koto diterapkan untuk harian bagus bagus cuma kan kadang orang untuk belinya itu sayang itu lebih bagus keroto tiap hari bang kira-kira berapa lama bang lagi bang bisa nanti gantangan bebas Pak Maria tergantung bulunya udah rapi belum itu bisa lebih bagus memang lepuh kalau udah rapi malamnya dimandikan tidak mas habis gantang pasca gantang kalau malam kalau sore jangan dimandikan tapi kalau malam mau mandi enggak masalah itu lebih bagus buah kalau memang ada pepaya silahkan diganti pepaya kalau memang enggak ada enggak papa pisang atau suku-suku dicabut buahnya saya dikasih buah malam harinya berarti Joe keber ditempel burung lain masran ya Om karena ada beberapa burung masran di rumah enggak boleh Pak enggak boleh ditempel masran di lapang di ablak atau full kodong empat wes silah wes silah susah jubik di lapang dibuka depannya pak kodong depannya dibuka karena untuk kenapa saya bilang dibuka dan wajib digubung dibuka dia kalau kerja hyper itu enggak mau maksimal jadanya lambat lama jadanya makanya wajib dibuka supaya punya itu ambil dangan-dangan doang jadi nggak ngerespon kanan kiri kepunya sendiri fungsi dari jocewan apa bener baca atas laki Pak Edi untuk pola rawatan saya selama saya megang saya josep punya pernah apa aja petinya itu enggak ada gunanya nggak ada gunanya hanya ngeribetin dan hanya kasih makan lebih baik dijual kalau memang ada jebetina kalau enggak dijual di ternak itu jadi nggak perlu dicastas Oh bentuk power harus jantok dan gacor dulu ya Pak Pak Gobin bahwa itu main jemur kalau gak gacor sama jantok berarti nggak perlu dimandikan atau jemur yang siap betul Pak Pak Gobin betul maaf masih yang berpuluh besar itu pembelahan powernya full jk power upnya kapan mas apa nunggu puluh besar tuntas wajib langsung dikasih ef bebas lebih banyak lebih bagus Pak Deden nanti dia selesai mabung puluh besar dan nunggu rapih dia enak powernya udah dapet gitu jadi memangkas waktu itu untuk yang baru hadir Terima kasih sekali lagi bantu like-nya temen-temen per channel ini bermanfaat buat banyak orang Insya Allah gratis saya nggak mau biaya saya sharing ikhlas semoga bermanfaat pastinya mureh batu itu cenderung dia lebih bagus di full jangkrik untuk kalau udah main jemur wajib keruto gitu mureh batu ya wajib bul jangkrik kalau udah main jemur wajib makan keruto tanpa itu pasti mental burungnya saya mau nanya tanya om kalau menurut om apa bedanya Cak Jokowi Mara Jumata dan Jawa asal dari kamera yang enak di pegang kalau yang paling enak di pegang untuk pemula makumbang itu Sumatera itu lebih gampang lebih simpel cuma semuanya tetap ada kekurangannya itu kalau yang paling bandel itu dari Jawa itu Cak Jokowi itu kalau yang mau enak kerjanya simpel kerjanya enak gampang Sumatera Kalimantan yang kedua kalau yang mau agak sulit kerjanya tapi bandel burungnya itu dari Jawa pakai keruto enak ya om tembakan jadi panjang-panjang dan cedanya terlapak tapi gak enak kurang ekonomis di kantong betul Pak asyara RTM tapi sekiranya lomba maraton ya ke cover Pak buat beli keruto bang burung saya jemur kenceng mandi semaunya harian puluh jam jam trok full nembak apakah itu udah bisa diajak ke kantangan bisa Pak Pak Nuril nih contohnya buat burungnya Pak Nuril udah puluh jam trok nembak hariannya cuman di hari ha wajib tahuin keruto Pak Nuril biar ke cover stamina nya dia kuat main bersesi-sesi nantinya Jopi kalau di lokasi dibuka depannya kok gelisah tambah mangap solusinya itu belum dapat stamina nya Pak alam gelisah naik turun dikasih jangkrik itu enggak mau padahal dia mau tapi dia cenderung kayak ada rasa takut gitu loh gitu silahkan dijemur harianya jangkriknya porsinya ditambah Oke makasih jawabannya Mas Mimak sambil ngopi rokoan biar rileks ya siap Pak Toto Oke Bang paham Bang kalau keruto ditempat saya banyak mana itu Pak Maria keruto banyak kasih Pak keruto yang bagusnya itu yang kecil apa yang besar bos yang besar lebih fleksibel enggak jelepretan kemana-mana gitu gitu keruto yang besar lah um kalau sudah penyemuran genceng bulu halus yang besar rontok tahap sanjima ya gue ditambah korsi jangkriknya lanjut pola mandinya malam mandinya malam buat Pak jauh arka agar stabil burung stabil dibuat dari mandi pagi mandi pagi itu menggacorkan itu pengalaman saya coba burung bahan mandi pagi jemur kasih lama-lama gacor kalau mau stabil mandinya malam hijau saya kalau diaplah kok ngejar ngejar seperti padahal dikasih jangkrik dua Pak Jimmy coba Pak Jimmy disimak video saya bersebelumnya jangkrik tiga teman-teman yang lain ada yang 13 ada yang 10 Pak Jimmy coba disamakan dan dimaksimalkan nanti enggak ngejar itu memang mau jangkrik dia lapar pengen jangkrik pengen yang enak-enak gitu selesai Pak ya terima kasih yang udah hadir sekali lagi bantu like-nya teman-teman agar videonya bermanfaat channel ini terus berkembang Insya Allah semua saya bahas itu kedepannya murai batu ya pasti juga saya bahas ketimbang mencet tombol ikan enteng tool gitu lagnya ditul udah udah senang sekali bagi-bagi pengalaman gratis daripada sekolah murah sekolah burungnya mumet orangnya mumet mandi malam boleh disemprot kaum enggak boleh Pak enggak boleh semprot koto enggak beli bang Cuma CK yang beli banget Pak Maria sama Pak saya juga beli di kalau jangkrik jadi cukup jelas ya Pak ya buat rekan-rekan semua Insya Allah kalau ngikutin rawatan ini saya pastikan dan tolong diusahakan dua minggu udah harus ada hasilnya kalau enggak ada hasilnya karena berarti kebangetan enggak rawatannya enggak continue nyimak videonya setara full itu udah pasti itu jadi gagal paham ujung-ujungnya itu udah pasti sudah aku like and subscribe bosku karena suka sama konten ini jelas dan gamblang memang Pak maksud saya itu juga pengen begitu banyak yang berhasil sekarang daripada teman-teman semua ya beli obat penggacor vitamin penggacor doping penggacor ngapain beli begitu sekali beli mungkin 20.000 sama ongkos kirim 40.000 burung dikasih itu malah jadi patung ngapain gitu loh beli-beli begitu lebih baik nonton video ini jelas real tanpa obat-obatan kan hanya kasih like aja saya udah seneng saya udah mau berbagi simpel jelas padat kan begitu om mau nanya cc di rumah diem aja nggak mau bunyi sama sekali om tapi digantangan pas naik dia mau bunyi cuman kapas tembak dan enggak mau jantok nagen dan materi cuma kawasan mbak jangkriknya dimaksimalkan Pak Pak Bang Arab channel dimaksimalkan sehari bisa kasih lima kali enam kali bebas Alhamdulillah Om salah lihat channel ini Om Terima kasih sering aja kecil mau main sore mau main sore mau main pagi mau main siang sama Pak Bajegur sama simpel pokoknya udah udah memain bentuk mower stamina udah dapet kapanpun bisa dimainkan gitu kenal waktu malam hari pun silahkan kalau berjaya digantang juga tetap kerja burungku jadi langganan podium siap-siap-siap diusir dari gantangan harus dinetralkan dulu ya Bang betul kroto yang di lemari es harus diademin dulu ambil seperlunya ademin baru diberikan dan diambil semua diademin semua seperlunya aja diademin kasih tuh pisang pun sama pisang dari kulkas harus diademin dulu nggak bolehlah dikasih saya setengah enam sore pasti udah tidur Mas kalau mau mandi malem boleh dibangunkan setengah enam sore Pak boleh nggak usah dibangunkan cukup di standby cepu aja cukup besar pagi caput udah gitu jadi cukup jelas ya ya cukup jelas semoga bermanfaat dan insya Allah dua minggu ya kalau poin po dua minggu enggak ada hasil enggak ada podium kebangetan asli kebangetan pasti nonton video saya enggak secara full enggak menyimak dengan betul dan nontonnya itu disekip-sekip dilompat-lompatin itu udah pasti ini settingan pagi lima sore lima lumayan sauna juga tapi masih di rumah kau enggak mau bunyi mentoknya dia cuma ngeri iya Pak Bang Arab bener sama cuma ini pagi lima sore lima itu udah jadi patokan Pak burung lomba itu enggak ada patokan Pak karena setiap burung setiap hari itu beda beda konsumsinya kebutuhannya itu beda kalau pas nih bandin sama dengan kebutuhannya kerjanya enak tapi kalau nggak sama yang meletre gitu Pak pokoknya yang paling kalau saya sendiri ya selama ini yang podium tertinggi itu cuma dua event ya piala helokiti sama piala Broder dulu di Taman Bunga itu naik dua sesi masuk tiga dan dua tiket berapa 250 dan 150 kalau salah itu itu yang podium tertinggi selebihnya hanya dipinjam pinjam pinjam burung om kalau burung nggak bunyi lagi apa yang harus dilakukan pak walet daya cukup di full krodong kasih jangkrik sampai kenyang pemberiannya bebas sehari syukur-syukur bisa lebih dari dua kali jangkriknya terlebih bagus om jasa lebih setting jemur jika kenyang mau gajor torpas naik gembos stamina nya Pak Suherman udah dijemur belum Pak Suherman kasih keruto belum pasti gembos burungnya ya betul Pak dari sore sampai pagi pagi dicabut karena saya menyarankan untuk mandi malam tengah malam dia memandu biar mandi pagi sampai sore jangan dikasih cepuk cepuk mandi Hai pangerawatan burung yang habis mabung gimana Bang burung habis mabung wajib dijemur makanya burung mabung itu wajib di cover jangkrik sampai kenyang berapa kali durasi ngasihnya bebas lebih banyak lebih bagus matok-matok tangan obat over nggak ada op nggak ada over emosi dia jangkriknya kurang Pak 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 Jami Jimmy jadi jangkriknya kurang hariannya jadi dia matuk-matuk tangan masih saya lagi jemur non mandi udah lima hari tapi belum ada pulau yang jatuh di full krodong mbak terusin enggak masalah Hai tapi kalau memang udah mulai enggak sabar silahkan di puluh krodong siap om jadi pagi siang sore kasih lima ekor ya om enggak ada patokan lima ekor Pak sekenyangnya sekenyangnya hariannya full jemur saya saya maaf full jemur hariannya mau main mau tidak full jemur gitu jadi stamina tetap terjaga kondisi tetap fit jadi cukup jelas ya Pak ya Terima kasih yang udah hadir Terima kasih juga yang udah like semoga video ini bermanfaat ya Pak ya di lapang di atas ganteng Masuka jambrok tetapi nabrak ruci jika galak gitu Mas itu kenapa Mas Moon jangkriknya kurang Pak Masila selamat stamina nya udah bagus powernya udah bagus jangkrik hariannya kurang pasti dia nabrak jeruji terlalu ngotot tapi kalau jangkriknya banyak pasti dia larinya ke bunyi bunyi gitu jadi patokan ini jangkrik itu ya power power itu bunyi selamat burung caijo yang bunyi yang enggak full buka paru full jangkriknya kurang hariannya itu udah jelas sudah fiq udah saya coba karena beberapa burung itu bukaan enggak mau full itu jangkriknya kurang itu udah pasti jadi jelas ya ya semoga bermanfaat satu jam setengah pak udah pak pokoknya patahnya gini burung di lapang bukanya cuma kriwik kriwik enggak mau full jangkriknya hariannya kurang pagi sore udah kenyang Pak silahkan ditambah malamnya atau siangnya dikasih lagi kalau nggak langsung full buka tanya-tanya om menanya murai mas masalahnya bilang digantang pelawanya on banget tapi masalahnya pertengahan malah turun itu kayak mau ngejar burung murai cuca ijo ketika diam nggak ngerespon atau melakukan gerakan lain atau merahkan respon lain digantang itu enggak lari ke bunyi jangkriknya kurang mau murai mau justru sama jangkriknya itu jangkriknya kurang itu stamina udah bagus jangkriknya kurang tetap makanya yang paling utama power jangkrik yang kedua stamina jelas ya Om kalau saya jarang jemur karena kerja gimana umu ganti jemurnya ganti jemurnya di full krodong full krodong Pak dia lebih panas jadi hawa panas terus mau pulang ini habis tugas mohi ngantuk Pak lanjut lagi nonton siap Pak Daim ya Om terima kasih salam dari kecomannya Malang Selatan Om ya semoga bisa ketemu suatu saat di lapangan Om saya bikin tim sendiri Arab PSF Om sukses selalu ya Pak Arab semoga sukses selalu Pak Insyaallah kalau diberi umur panjang rezeki sehat selalu insyaallah kita dipertemukan bisa sharing-sharing bareng mbak secara langsung tukar pendapat saya sendiri jadi enggak enggak menutup kritik dan saran mongkolah kalau ada kritik dan saran atau ada pertanyaan silahkan diajukan saya enggak masalah saya orangnya fair enggak gampang tersinggung pokoknya loss positif saya ambil negatif saya dengarkan aja masuk ke pinggir lewat keringan positif baru diambil kan gitu kritik dan saran seperti itu atau kayak orang hidup itu jangan terlalu sensitif oke bikin slow Mas kalau hijau bodibik settingan longgola enggak pakai kotor pakai jika sekalian sama uh biasanya itu jedanya kurang rapet Pak Pak Mong Pak Mongreang ekstra guling kenyang dibarengi jemur kencang jadi ngeri bagi burung dikenyang tanpa jemur cuma jadi berantok makasih banget Nah itu tahu Pak ACS pokoknya kalau yang nyimak secara full insya Allah paham jadi jangkrik kenyang setiap hari itu mungkin ada pertanyaan nanti gemuk enggak berarti enggak nyimak enggak paham kalau ngomongin jangkrik kenyang nanti gemuk enggak ayo bawah dan tambor linknya Terima kasih yang udah like poin saluh bermanfaat lah itu saya pastikan insya Allah bermanfaat burungnya bisa kerja maksimal itu enggak menutup kemungkinan itu bisa podium terus bisa stabil saya terus serang sharing ini tuh ikhlas enggak ada manak apa unsur ingin memperburuk gacauan teman-teman itu ada suatu saat kita ketemu di gantangan burung teman-teman itu lebih mumpuni lebih bagus burung saya kalah itu enggak jadi masalah buat saya memang memang kondisinya itu belum mumpuni berarti kan begitu kualitas burung saya itu memang masih di bawah dia atau kinerjanya itu memang lagi di bawah dia akan begitu tinggal tahu enggak usah minder enggak usah malu namanya hobi main burungan seperti itu itu prinsip saya itu enggak usah diumbar Pak nanti kalau jantrok seharian bawa bingung lho burung cahidu kalau yang main umbar main sehatnya seperti ini harian seperti ini masih main umbar nanti kalau seharian jantrok enggak mau hilang jantrok yang pasti bingung bisa juara cuman kondilajak saya itu aja Oh terima kasih umum ya Bang Arab ya sama-sama Pak semoga sukses lah pokoknya pada intinya itu hobi main burung itu anselatu rahmi jadi nggak usah merasa paling pintar paling ini saya sendiri masih menerima saat kritik dan saran masukan dari teman-teman itu senang saya ya daripada yang orangnya diim-diman nanti kalau enggak juara baru untuk diajek ini tuh malah enggak kalau saya saya lebih senang dikritik karena itu sebuah motivasi buat saya berarti saya masih ada kekurangan dan harus dibenahi kan begitu nggak usah sensitif terus marah nggak usah nggak perlu lah ngapain begitu kita di lapang ya temen semua saudara semua sharing lah gitu jadi cukup jelas ya Pak ya maaf mas rawatan hijau ambrol bulu sayap ini posibilang merawatan jemur tanpa mandi silahkan dibantu mandi malam kalau memang mau Pak nggak papa ambrol bulu sayap main jemur pun sebenarnya nggak masalah yang penting apa dibantu di cover nutrisnya itu cukup dicukupi Pak bisa ditambah makhluk tuh itu Pak peri agar tetap apa ya stabil tetap tetap optimal itu keadanya itu maksimal gitu aku lagi mencoba rawatan buah harian full KTS dan JK full sampai nolak-nolak aku mencoba eksperimen Monggo kalau mau bereksperimen mau mengembangkan apa yang saya udah kembangkan ini mau dikembangkan lagi Monggo intinya pada ini saya ini mencari titik terbaik tercepat dalam memproses sebuah burung agar kerja maksimal tanpa doping tanpa ubat itu toh itu jadi nggak ada istilahnya rekayasa-rekayasa dan lain-lain memang tujuan utama saya itu meringkas waktu sesingkat-singkatnya mencoba memberikan atau melakukan atau apa ya memberi sebuah suku handi ganteng itu kerja yang maksimal itu seperti apa gitu tanggal naik dan stamina jemput dikerodong buka depannya aja ya Bang Terima kasih Iya Pak 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 kalau dipul kodong cenderung dia nge-drop itu nge-drop larinya maaf masih saya hariannya gagabung satu ruangan sama murai apa bahwa nggak ada masalah Pak nggak ada masalah yang penting jangan saling lihat lihat nggak ada masalah diapit murai pun enggak masalah pada ngadir Mas pada ngadir Mas Yul Hai tak coba ganteng Alhamdulillah ada mau kerja tapi belum hoki aja makasih Mas Riu solusia minggu depan kita ulang lagi menebran podium pada intinya Pak Junior poin dipantau kalau jedanya kurang rapet dia masih monoton jangkriknya kurang itu tok kebanyakan jangkrik kurang enggak usah memikirkan bilahi kurang atau berbilahi atau over emosi enggak usah jeda buka paruhnya masih gini kerenyam 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 jangkrik kurang nggak mau full itu jangkrik kurang udah pasti kalau kenapa Mas Riu bisa ngomong kurang kurang pada setiap saya ngasih dia sampai nolak pemberian waktunya pagi sore kan Bapak ngasihnya itu kayak burung maseran burung maseran saya pun pagi sore itu kenyang kalau burung lomba itu wajib ekstra mau pagi siang sore malam dikasih lagi enggak masalah pertengahan lomba jadi gembos kondisi burung lagi dorong ekor sayap dan repung kepala pakai hal itu mempengaruhi stamina betul kalau stamina itu pasti enggak terpengaruh cuma kondisi burung itu yang mempengaruhi Bapak Suliono coba dibantu kroto Pak harianya dikaper lagi jangkriknya di dobel apapun ketika sempet kasih jangkrik sepanjangnya Mas kalau jemur separoh naruhnya berdekatan nggak apa-apa ya berdekatan nggak masalah Pak yang penting ini enggak saling lihat nanti kalau saya lihat efeknya itu enggak mau jantrok dia bunyi sendiri semi koslet itu udah saya coba salah satu pasti ada yang kalah Pak Ibu yang mudah masih bisa apa yang dominan ada yang senang jemur ada yang enggak senang jemur gimana Mas ada yang suka eh banyak ada yang enggak itu gimana Pak Mak megatur saya disini enggak ada tipe enggak ada karakter semua sama Pak pada intinya itu kebiasaan yang rawat kalau biasa enggak di jemur ya di jemur pasti enggak betah itu disini kan makanya saya bilang saya perumpamakan ya Bapak biasanya mungkin nih ya ini perumpamanya makan tidur tok di rumah kerja biasa kerja keras itu lebih lebih cenderung sehat mana dan responnya itu lebih bagus mana gitu pasti yang respon bagus tuh yang kerja keras biasa kerja keras responnya bagus kan seperti itu jadi nggak enggak ada bahasa karakter atau apa semua sama yang dimaksud jekanya kurang itu jekah harianya betul empat cinder harianya kurang jadi gini pagi dikasih kok cuma lima Mas suruh dikasih cuma habis enam kerjanya di di lapangan parunya cuma bukanya begini kok Mas bisa bilang harianya kurang jika jelas kurang mak coba kalau nggak percaya yang burunya belum buka paru full jangkriknya seh coba tiga hari lah ya nanti setelah tiga hari digantang responnya seperti apa hasilnya seperti apa coba pagi siang sore malam dikasih dia mau buka paru enggak nanti coba tiga hari aja gitu hasilnya coba di-share nanti di kolom komentar atau lebih di WA saya soalnya kepok kuning malah ngembung pasti ngembung Pak makanya jangan pake kepok kuning gitu jelas ya jelas salik om sangat berkah ilmu ya Terima kasih Pak Ali Panji hadir dari lamongan dan selalu kalau nyimak pokoknya abdi kali ya Pak abdi kali semoga jagonya mencet jadi pokoknya jangan istilahnya berkecil hati sekiranya yang baru gabung belum paham silahkan tanyakan jangan malu karena orang malu itu sesaat di jalan lebih baik kalau enggak tahu nanya gitu loh enggak usah malu enggak apa nanya kok aduh lama anser siap aku main hijau full JK gak beli JK dan gaop obesitas atau kegemukan gak bakal gemuk lor soalnya jemur kuat nah itu udah jelas um ibaratnya orang setiap sehari makan satu panci lagi kerjanya salah sama panas-panasan seharian kira gemuk apa enggak kan gitu udah dikasih penjabaran jelas banget kalau masih enggak paham kebangetan asli kebangetan pokoknya yang udah like saya ucapkan terima kasih banyak Insya Allah pengalaman yang saya sharing ini bermanfaat nggak ada istilahnya saya menyerumuskan banyak kok teman-teman yang lain itu yang udah sukses udah berhasil sering lah saya di WA itu ada Mas ini udah berhasil ini mau maksimalkan ini udah berhasil sering itu secara gratis secara cuma-cuma saya sharing enggak dipungut biaya ketimbang like gratis itu aja beli ngasih like aja belit kan gitu kebangetan lah tapi enggak apa-apa enggak masalah Mas gimana caranya itu biar mau lahap makan JK soalnya punya saya cuma mau makan satu kadang dua sore dicabut pisangnya nanti lahap maaf suara kurang jelas ya Pak Bigali mohon maaf terponyaklah kadarnya saya sampai sekarang apa sekarang belum bisa bedain kepuk kuning sama kepuk putih Mas nanti tak kasih fotonya Om kalau sistem merawatan hijau ini diterapkan ketujukan jauh bisa banget Pak kalau nggak ngeropel ngeropel monggo kalau percaya Bang saya sesi satu jantrok kedua kurang maksimal kurang apa jangkriknya kurang Pak hariannya Pak Heri mulia hariannya jangkriknya kurang sekurang-kurangnya stamina jika jangkrik nutrisya jangkrik itu terpenuhi atau bisa mengklar dia tetap jantrok mau bunyi kan gitu Om sudah ada perubahan tapi bulu harus ambrol yang satu bulu saya copot tiap hari Om tetap lanjutkan 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 Pak Andri enggak masalah enggak masalah kalau lanjutkan yang penting F nya di cover perwak di double kalau perlu kalau sempat yang tadi setelahan pagi JK full baru mandi langsung kerodong UHC supaya di lapangan beri uh lagi kerja tak maksimal Bang Pak Heri coba disimak itu untuk burung trobel burung bapak trobel gembung melet apa enggak kalau burung trobel gembung melet Insya Allah kalau kerja itu settingan untuk burung trobel coba deh Pak kalau nonton disimak baik-baik ini untuk burung trobel atau enggak gitu kalau offer pemberian UH mentok itu jadi patung di kantong itu tok makanya saya lebih dominan kalau setting dirumah dari rumah itu jangkriknya kenyang double-double enggak masalah siap Om terima kasih ilmu yang siap sama-sama cara bentuk mental gimana ujir itu tak buat kegantuan malah untuk mental itu enggak jadi bentuk stamina yang dibentuk Pak nanti mental mengikuti nanti mental mengikuti lama-kelamaan kalau perawatan full JK itu lama dan pagi sore dirasa masih lompat-lompat malam kasih lagi Pak jangkriknya ataupun siang hari kasih lagi nanti enggak lompat gitu loh Pak tim MPV jadi cukup jelas ya Pak ya pemberian waktu apa pemberian jangkrik itu enggak ada patokan waktu memang pada umumnya itu pagi sore tapi di sini saya coba memaksimalkan benar-benar tak porsir maksimal jadi pemberiannya itu bebas pagi siang malam kasih enggak masalah Om burung semikoslet susah penghormatnya nembak satu-sampai dua kali aja soalnya kasih keroto Pak sebelum dijemur Pak Galeh dia mau delendang-endang akan lambat enggak rapet sebelum jemur kasih keroto setiap hari Insya Allah rapet nanti rapet buka parunya full buka parunya full itu dari jangkrik jangkriknya kurang itu biasanya jedanya rapet tapi enggak full bongkarnya gitu Pak Galeh Mas dulu jemur ef kenceng dilanjut terus gak apa-apa ya nggak apa-apa Pak Ibu dilanjut terus agar terbiasa Oke Bang terima kasih ilmunya sama-sama Pak Heri Riz Jalji semoga sukses semoga berkah pastinya buat teman-teman semua gitu saya punya harapan itu teman-teman tuh bisa bisa mengerti bisa memahami dan bisa dimanfaatkan gitu loh ilmu ataupun pengalami bisa teman-teman dimanfaatkan untuk ya mencari uang rokok lah atau apa di gantangan seperti itu jadi agar bermanfaat pada intinya tuh itu kan gitu kalau gantang udah uang minim uang dapur dipakai kebanyakan yang komplain di gantangan burungnya enggak bunyi tapi terea-terea itu banyak pakai uang dapur ngantengnya jadi menjuara maaf-maaf bercanda ini bercanda saya lebih suka kalau di kanan itu memang enggak pernah terea karena apa saya senang memahami ini sih kita lihat kerjanya kurang apa gitu tak tuh males pin capek dinonton menikmati menyimak kurangnya kenapa gitu jadi cukup jelas ya cukup jelas